hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channelnya HRC bersama gue hari salam sejahtera dan salam buat semua agama dimanapun berada Oke di kesempatan kali ini gua mau berbagi kembali ya buat teman-teman sesuatu buat teman-teman semua dan eh berbagi pengalaman ya berutama bagi teman-teman pengguna Logitech G29 nah disini gua sendiri pakai Logitech G29 yang udah bertahun-tahun lamanya ya dan apapun juga yang apa apapun juga barang yang udah dipakai pasti ada masa aktifnya dan masa pemeliharaannya ya termasuk ini Logitech G29 gua dan disini ada kendala ada sedikit trouble ya dari apa ini dari pedalnya ya dari pedal gasnya ini kemarin sih gua udah bersihin juga pedal gas sama rem yang ini kemudian sama kukulingnya juga yang kebanyakan yang sering ini adalah ini nih gas ini ya dan ini juga ada sedikit masalah lagi trouble lagi kita bisa lihat di settingan kontrolnya ya Nah ini eh nah itu kan nggak nggak mau sedih diam tuh kayak gitu nah pasti itu juga kayak gitu kalau dilepaskan harinya kan dia bersih sini juga harusnya harusnya nah kayak gitu nah dia kayaknya sedikit kayak gitu jadi nanti kita kesulitan pas begitu mau ngerem atau gitu dia nggak mau malah tuh susah ngegas gitu gua pakai di Madanar juga semalam kayak gitu nah yang ini kan enggak nih yang rem nah ini yang kukuling juga ini udah enggak Oke sekarang kita ke atasi permasalahannya dan langsung aja kita bongkar ya oke buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan dibantu like and subreknya ya langsung saja kita bongkar dan gimana cara membukarnya silahkan diperhatikan di perhatikan ya buat teman-teman pengguna Logitech G29 Oke let's go Oke guys kali ini kita bongkar ya di sini gua udah eh buka dulu dari itunya dan langsung aja kita bongkar pertama yang kita butuhkan adalah kunci L2 setengah ya 2,5 mili sama obeng kembang ini ya yang gua pakai Oke langsung aja kita buka ini pedalnya satu persatu ya oke selesai kita membuka untuk incikannya ini ya untuk incikannya Oke kita singkirkan dulu kita amankan dulu dan langsung kita buka bautnya satu persatu pada di sebelah sini nih 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 dan untuk jalur bautnya disini ada 123456789 10 11 12 13 14 sama yang di bawah ya di dalam ini yang ini yang ini yang ini sama yang kelihatan ini nih bukan ya 123456789 10 11 12 ini bukan ini ini adalah bau dudukan pedal jadi langsung kita buka dan sampai jumpa ke depan di sebelah sini sekarang ini estarang di setengah gitu dan sampai jumpa ke depan kita ke depan kita tupuk oke guys ini kita sudah buka ya satu persatu untuk baunya dan kita amankan lagi kita menggunakan magnet biar aman ya oke kita simpan amankan sini oke lalu kita buka ya dan untuk pembukaannya harus hati-hati karena disini ada masih ada bau dua lagi yang munci kabel ini nih biar nanti enggak pas kebuka langsung jadi biar enggak ketarik nggak putus nah nah biar kayak gini dulu terbuka kayak gini ya kemudian kita buka lagi disini nih bau yang dua ini yang menjepit ke kabel oke kita amankan lagi nah setelah ini kebuka semuanya kita kasih dulu dan kita angkat nah air ini kita udah terlepas dari cangkangnya ini loh ini kita langsung bersihin juga ya kita simpan dulu disini nah ini tampilannya seperti ini untuk dalamannya ya ah untuk tampilannya seperti ini dan yang bermasalah ini yang pedal gas yang ini nih yang sebelah kanan ini permasalahannya ada pada potensiometer ini nih ya jadi kita bersihkan kita coba bersihkan untuk potensionya ya yang ini kita buka karena yang ini yang dua ini enggak ada masalah jadi kita enggak usah membukanya kita bongkar aja yang ini satu oke ya kita balikin dulu dan kita buka kita harus hati-hati biar kabelnya enggak kita itu ya posisi sebelah kanan belakang ini nih kita buka baut yang empat ini 1234 ya kita buka baut yang demi ayah ya kita добр Padvasa Oke ini empat baut udah kita buka dan kita balik Oke nah ini udah terbuka bautnya dan kita buka saja ya Nah ini kita pisahin dulu dan kita buka kabel-kabel soket yang tiga ini ke potensio up 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 hai 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 oke kita udah copot ini empat ya yang tiga ini potensio yang ini untuk masanya Nah dan kita ambil yang ininya kita bersihan ya dan kita buka dan kita buka ini potensi onya kita singkirin dulu untuk yang ini karena ini enggak ada masalah tersebut kan kita simpan di sini ya jadi yang kita perlukan ini air kunci 10 ya kita buka sama kunci e-5 ini oke langsung kita buka ya ini kita udah buka nih nah ini kita udah terbuka sambil potensiunya ini dan kita buka untuk kunciannya dulu nih ya ya ini nih kita congkel aja ya nah ini udah dapat kunciannya dan kita lepas dulu untuk pair yang ini nih nah oke ini udah lepas Hai pisahin dan kita keluarkan potensio ininya hai 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 selamat menikmati nah ini sudah lepas ini ringnya oke dan ini kita singkirkan dulu sama ininya ini kita amankan oke dan ini permasalahannya ada di dalam potensiometer ini ya kita bersihkan dan kita buka juga untuk ininya kita buka dari sini dulu ya kita congkel aja hati-hati ya karena ini gua nyari-nyari untuk persamaan yang ini potensial yang ukuran segini yang model kayak gini ini sangat-sangat sulit sangat-sangat susah ya gua juga enggak tahu kalau misalkan ini beneran rusak udah enggak bisa di benerin lagi enggak tahu bisa pakai potensio biasa atau enggak ya bisa pakai potensio biasa stabil ya itu gampang enggak jadi masih ini kalau misalkan susah ya gimana nyarinya oke kita buka satu-satu ya permasalahannya ini ya itu mungkin kotor ya yang arang yang hitam ini jadi gesekan-gesekan dari sini nih jadi kita coba bersihin kita bersihin ya ininya area 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 sininya oke 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 saya kira ini udah cukup ya ini udah kayak gini juga ya mungkin Aduh udah harusnya digantiin karena gua pakai udah ada mungkin berapa tahun ini udah lima tahunan nih dan untuk yang ininya nih juga kita semprot ini ininya ya kita semprot juga oke udah beres kita sudah eh membersihkan dan sekarang kita coba pasang kembali dan langsung aja kita coba ya oke langsung kita pasang kembali ya untuk potensio yang kita bongkar ini awah jangan sampai terbalik ya untuk pemasangannya kita ambil patokan yang ini nih ya kita ambil patokan yang ini nih ya untuk ya dari besi kita ambil patokan yang ininya nah kemudian kita posisikan yang ini seperti ini nih nah ini kan ada kawatnya yang banyak nih posisi di sebelah sini ya kemudian yang berada depan sebelah sini nih nanti untuk pemasangannya kayak gini ya kita posisikan seperti ini ya dan kemudian kita langsung balikan dan kita tutup seperti ini ya oke seperti itu nah untuk pemasangannya kayak gini dan kita tutup lagi pakai yang hitam ininya nah oke untuk penguncian ininya hati-hati ya jangan sampai patah nah kita lipatkan kembali kemudian ya minum ya -ya ya 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 oke dirasa udah kenceng nah jadi kayak gini dan langsung kita coba ya deh pertama-tama kita pasang lagi untuk potensiunya nah jangan sampai terbalik ya ini ada tanda hitam di sini berarti mengarahnya kesebelah sana nih ya kemudian kita masukkan dulu ringnya nih satu kemudian baut yang ini oke ya kita bautkan ke sini oke oke dirasa udah cukup oke guys sekarang kita pasang untuk pair sama ininya nih ya kita pasangan dulu kayak gini nah pairnya dulu ya Nah biar kayak gini dulu pairnya posisinya ini kayak gini kemudian pairnya kayak gini kita masukkan ke sini nih nah kayak gini dulu kemudian baru kita masukkan ke sini ya posisikan ininya untuk belahan ininya menghadap kesebelah sini ya karena ini juga ada belahannya nah kayak gini Hai nah kayak gini baru kita kunci eh ininya nih PRnya kita masukkan si PR ininya nih ya kita masukin ke sini ya Nah kayak gini kemudian setelah itu nah ini ada kunciannya kita masukin kembali ya kita itu dulu biar agak kenceng oke kunciannya kita masukin kembali ya Nah deh udah selesai ya untuk ininya sekarang kita pasangin lagi ininya dulu nah kita pasangin lagi ya perhatikan antara gigi ini sama gigi ini ya perhatikan antara gigi ini ya ini ya kelihatannya gelap gigi ini sama gigi ini gearnya ya gear ini sama gear ini oke 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 langsung kita pasang lagi ya langsung kita pasang lagi kita masukin dulu kita masukin dulu kabel-kabelnya nih jangan sampai salah ya untuk masukin-masukin kabel yang ininya teman-teman bisa foto dulu sebelum bongkar ininya nih ya atau misalkan teman-teman bisa lihat aja nih untuk gambar di atas ini ya oke kita bau dulu yang bawahnya nih oke dan ini hasilnya kita udah pasang kembali ya dan kita tes dulu sebelum kita tutup semuanya oke gua colokin dulu konekkan dulu ke komputernya oke dan langsung kita coba ya untuk ininya disini ini gua udah pasang kembali sebelum gua pasang semuanya ini dan disini gua konekkan dulu ke isinya dan langsung kita ke kontrol kita ke settingan kita ke kontrol nah disini kontrolnya kita untuk ini yang gas ini rem sama ini kupling ya kita coba yang gas yang ada masalah nah ini udah tuh kan kita pull kita injak pull ini nah dia sekarang udah diem udah enggak udah enggak main kayak gini 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 nah udah enggak kayak gitu lagi lah enggak kayak tadi ya dia udah bersih lagi nih udah stabil lagi tuh nah ini enggak ada masalah untuk yang rem sama yang kupling ini oke jadi seperti itu ya untuk cara membersihkan potensiometernya jadi kalau bukan kita pengguna logitek siapa lagi yang mau membersihkannya ya jadi kita berbagi pengalaman berbagi buat teman-teman semua terutama buat yang pemakai logitek G29 atau logitek yang lain juga mungkin seperti ini ya karena yang sistem kerjanya potensio ya oke dan sekarang gua mau tutup kembali gua mau pasang kembali ini untuk eh pedal gasnya dan nanti gua mau rapikan dan gua coba ya oke 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 guys kita tutup kembali untuk semuanya ini biar nggak masuk angin kita tutup kembali oke 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 kita pelan-pelan untuk kita perhatikan yang tuh kabar-kabarnya ya dan kita masukin dulu nih dan kabel-kabelnya kita rapihkan dulu ya biar nggak ada yang kejepit masukin kabel-kabelnya ke tempat semua disini ada buat masuk masukin kabelnya nih oke kalau udah selesai semua oke nah ini udah rapat semua sekarang kita kasih bautnya satu persatu selamat menikmati selamat menikmati dan mari kita coba ya oh ininya belum injakannya ya hampir saya lupa ini nah ininya kita pasang lagi let's go oke guys dan ini akhirnya yang barusan kita bersihkan sekarang kita kembali ya hasilnya kita ke settingan kontrol dulu nih ini coba kita input wizard dulu kita pilih kontrolnya dulu hasil sering advanced nah ini yang tadinya eh dia nggak mau diem ya pas diinjak full juga dan pas dilepas juga dia nggak mau diem untuk kontrol itunya tuh nah ini untuk yang gas yang barusan kita bersihin dan ini untuk rem belum eh nggak ada masalah ya udah mudah nggak ada masalah seterusnya ya dan ini untuk coupling semua udah bersih kembali dan sekarang ini udah enak lagi dipakai ya nah dilepasin nggak ada nggak ada suara yang nggak enak lah oke jadi seperti itu ya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua yang terutama buat pengguna Logitech G2 oke sampai disini dulu jumpa kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semua yang suka dengan video ini silahkan dibantu like dan subreknya untuk KRI channel terima kasih kurang lebihnya saya mohon maaf dan bye-bye wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh